Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma sali ala muhammadan Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan Kedua Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang menegakkan agama Allah Yang ketiga Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit nasihat Yang terangkum dalam kultum yang berjudul Ramadan Bulan Penuh Barokah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi khusr Illalladhina amanu wa amilu salihati Watawasawbil haqti Watawasawbil sabr Teman-temanku siswa-siswi SD Muhammadiyah Satungawi Dan pemirsa muasa TV yang Allah cintai Marilah sejenak kita dalami makna surat alasar tersebut Dari sana kita mengetahui bahwa manusia itu berada dalam kerugian Rugi berarti dia tidak beruntung Atau dia tidak memiliki apa-apa Lalu bagaimana cara kita agar tidak merugi Caranya adalah dengan mengerjakan amal kebaikan sebanyak mungkin selama hidup kita Teman-temanku siswa-siswi SD Muhammadiyah Satungawi Dan pemirsa muasa TV yang berbahagia Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat Untuk mengerjakan amal kebaikan Mengapa demikian? Karena di bulan ini Allah SWT memberikan banyak sekali barokah Di antaranya Yang pertama Dengan puasa yang sungguh-sungguh Maka dosa kita akan dihapus Yang kedua Ada Laylatul Fader yang lebih baik daripada seribu bulan Yang ketiga Pintu surga dibuka Dan pintu neraka ditutup Serta setan-setan dibelenggu Dan yang terakhir Jasmani dan rohani kita Akan sehat Teman-temanku siswa-siswi SD Muhammadiyah Satungawi Dan para pemirsa muasa TV yang dirahmati Allah Marilah kita renungkan bersama Apakah kita sudah melakukan kebaikan di bulan ini? Jika belum Ayo kita bersama-sama Kuatkan niat untuk melaksanakannya Agar keberkaan-keberkaan tadi Dapat kita dapatkan Ayo tingkatkan membaca Al-Quran Ayo tingkatkan sholat tahajud Dan sholat sunnah lainnya Ayo tingkatkan sundaqohnya Dan masih banyak lainnya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Fastabil khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!